Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi hari ini saya mau bikin tempe goreng crispy ini dia bahan-bahannya ada tepung terigu dan saya kasih 1 sendok tepung kanji ada tempe ini garam pendidinya ada perasa roiko dan sedikit baking powder campurkan bumbunya dan tepung terigu dan tepung kanji dan bumbu tadi roiko garam penyedap rasa dan sedikit baking powder setelah itu diaduk-aduk sampai rata setelah diaduk-aduk sampai rata lalu ambil sedikit di wadah yang lain lalu dikasih air sedikit saja untuk nanti membasahi setelah itu dikasih sedikit air jangan kebanyakan diaduk-aduk kurang lebih seperti ini agak encer tidak apa-apa nanti untuk menyelupin tempe untuk tempe tidak saya bumbuin karena nanti mau dicocol sama saus boleh juga dicocol menggunakan sambal kecap sesuai selera ini kurang lebihnya seperti ini yang untuk itu ya sahabat nah setelah itu potong tempenya sesuai selera disini saya potong kecil-kecil seperti jari setelah itu celupin tempenya ke adonan yang basah lalu cemplungin di adonan yang kering disini saya menggunakan tangan saja ya kalau menggunakan sarung tangan nanti tidak bisa ya sahabat nah ini kebetulan jempol saya itu habis kena melepuh ya kemarin habis nyabutin rumput menggunakan cangkul panjang jadi tangannya itu melepuh ya setelah itu ditaburin buru-buru seperti ini menggunakan tepung yang kering dilakukan sampai selesai setelah itu panaskan minyak dan digoreng ya terima kasih selamat mencoba terima kasih teman-teman sudah menonton video saya terima kasih yang sudah mendukung channel saya dan yang baru bergabung yang baru menemukan channel saya jangan lupa like share komen dan subscribe ya dan aktifkan notifikasi loncengnya juga supaya tidak ketinggalan video terbaru dari saya terima kasih lanjut lakukan sampai selesai ya tempenya ini saya petong seperti ini sesuai selera saja nah setelah sampai selesai digoreng ya sahabat mudah sekali kan nah kalau ada sisa tepungnya jangan dibuang ya karena sayang biar tidak boros ya jadi tepungnya ini bisa sisa tepungnya boleh digunakan diadunin lagi tambahkan cabai itu bisa digoreng ya jadi bawang cabai atau dikasih sayur bayam pun boleh ya ataupun daun singkong yang sudah direbus lalu dipotong kecil-kecil itu pun boleh digoreng ya sahabat oke terima kasih sahabat kita lanjut goreng tempenya ini enak banget ya sahabat dan gurih disini saya sudah memanaskan minyak untuk menggoreng ini dia minyaknya agak banyakan setelah panas kita cemplungin ya tempenya yang sudah dikasih tepung lakukan sampai selesai dan goreng sampai matang jangan lupa gunakan api kecil supaya tidak gosong ya dan matang saya goreng menggunakan minyak yang bekas kemarin dan juga saya tambahkan sedikit lagi ya supaya banyak oke sahabat jangan lupa dicoba goreng tempe goreng crispy mantap ini bisa juga untuk cemilan boleh juga untuk lawuh makan ya pokoknya enak banget ayo jangan lupa dicoba lanjut kita masak lor setulur bagaimana kabarnya semoga sehat selalu disana ya dan cuaca di taiwan hari ini itu mendung dan hujan jadi cocok sekali untuk ngemil nah makanya ini saya goreng tempe crispy waktu itu saya sudah makan tempe mendoan nah sekarang saya pengen tempe goreng crispy nah jadi suka-suka ya kadang-kadang pengen ini kadang-kadang pengen itu ya dicobain aja semuanya ya sahabat nah oke ini dia nanti warnanya sampai agak kuning-kuning keemasan boleh diangkat ya nah ini sudah matang yang sudah matang diangkat dulu dan yang belum matang nanti dimatangkan ya oke terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye-bye setelah matang angkat dan tiriskan supaya minyaknya turun ke bawah ya wow gurih sedap hmm yummy ayo dicoba lor tempe goreng crispy sangat simple dan mudah sekali anak-anak pasti suka nih sama tempe goreng crispy bikinnya mudah praktis cocok juga untuk lawu bisa juga untuk cemilan keluarga pasti suka yang belum mencoba ayo dicoba yang belum kenalan yuk kenalan sama saya rati dari Cilacap Jawa Tengah orang ngapak kenak orang ngapak kenak kenyong ini cipi tempe goreng crispy mantap ini apalagi dicutul sama saus wah bikin kurangan lari lori Terima kasih.